Intro What's up guys, bertemu lagi dan saya disini masih dalam mata kuliah yang sama dan orang yang sama ya Oke langsung aja kita masuk ke materi kita hari ini Hari ini kita bakal bahas mengenai pola berpikir, pengertian dan perkataan Di pertemuan lalu kita sudah membahas beberapa hal dan kita lanjutkan saat I Ini di pertemuan keempat ya, pertemuan keempat Oke langsung aja ke materinya Oke kita masuk ke materinya Pola berpikir, pengertian dan perkataan pada pertemuan kali ini Lanjut Pola berpikir Dalamnya ada kritis, skeptis, dan negatif Kritis, skeptis, dan negatif Oke terkait kritis Berpikir kritis, apa itu berpikir kritis? Gak semua pemikiran itu bisa disebut berpikir kritis Berpikir kritis disini menurut Michael Shrivan Mendefinisikan berbagai Mendefinisikan berpikir Oke Berpikir kritis disini Itu gak semua berpikir bisa disebut kritis Michael Shrivan itu mendefinisikan berpikir kritis adalah Pemahaman dan pengujian Itu pengujian ya Pengujian yang terampil dan aktif terhadap Observasi dan komunikasi Informasi dan argumentasi Observasi itu Mengamati komunikasi itu Hubungan Komunikasi Yang terjalin Informasi dan argumentasi itu info-info Dan argumentasi atau alasan-alasan yang diutarakan terkait info tersebut Selanjutnya Kalau menurut John Dewey Dewey atau Dewey lupa saya Berpikir kritis merupakan proses aktif Proses aktif Yang merupakan proses dimana Anda memikirkan berbagai hal secara lebih mendalam Simpelnya itu berfilsafat ya Untuk diri Anda sendiri bisa Mengajukan berbagai pertanyaan untuk diri Anda Menemukan informasi-informasi yang relevan Untuk diri Anda Dan lain-lain Jadi berpikir kritis contohnya seperti ini Ketika Anda melihat sebuah video Ya sebuah video Dalam sosial media maupun media-media online Anda menemukan sebuah video Yang menunjukkan Kejadian yang terjadi pada suatu daerah Nah Dengan berpikir kritis Anda akan berpikir lebih mendalam terkait video tersebut Untuk apa? Untuk Mengajukan berbagai pertanyaan Yang nanti Akan menemukan berbagai informasi Yang relevan dan valid Terkait Video tersebut Itu bagaimana contoh berpikir kritis Jadi tidak main asal langsung repose Uh kejam sekali nih repose langsung Padahal belum tahu video tersebut valid atau T Tidak Video tersebut kapan dibuat Dibuatnya Nah berpikir kritis terkait video tersebut Adalah berpikir mendalam Terkait detail-detail Ataupun informasi apa saja yang dimiliki video tersebut Yang itu kedepannya akan menjawab pertanyaan Yang muncul dalam diri seseorang terkait video tadi Selanjutnya Kritis itu lebih baik dibandingkan Menerima berbagai hal dari orang lain Sebagaimana cuma adanya Adanya aja Atau secara umumnya Maksudnya Apa menerima Berbagai hal dari orang lain Sebagaimana adanya Contoh Kamu lihat status teman di whatsapp Oh ini seperti ini Ada mahasiswa dipukul dan sebagainya Nah hal-hal tersebut Kalau cuma diterima sebagaimana adanya Kamu langsung repose Tidak pakai kritis dulu Tidak pakai mikir itu kapan Videonya dibuat Ini mahasiswa mana Pemukulannya apa benar Mahasiswa cuma demo Sopan-sopan langsung dipukul Atau apakah mahasiswa juga ternyata Berbuat anarkis dan lain sebagainya Nah Itu ya Jadi berpikir kritis itu lebih baik Dibandingkan menerima segala sesuatu Itu hanya sebagaimana adanya Atau secara umumnya aja Tuh Next Skeptis Skeptis itu apa pak? Ini disini Skeptis merupakan sikap Untuk tidak dengan mudahnya Menelan Atau menerima Atau mengambil Pendapat orang lain Begitu saja Itu skeptis Contoh Temen Temen Perempuan kamu datang Kamu ini perempuan Temen perempuan kamu datang Eh Aku ngeluk yangmu Bonceng wedoan mau Saya lihat pacar kamu tadi Bonceng cewek Nah Kalau kamu gak skeptis Gak kritis Maka kamu langsung percaya Langsung mutusin pacar kamu Langsung buka WA Ngejet kita putus Kamu sudah selingkuh Langsung ngomong panjang lebar senaknya Tanpa tahu bukti nyatanya seperti apa Atau tanpa tahu Itu beneran pacar kamu atau bukan Maka langsung putus Putus Sumpah serapa dan selainnya Dan sebagainya Setelah itu blokir Kamu blokir nomor pacar kamu tersebut Nah itu belum skeptis Mengapa? Karena kamu langsung main terima aja Jadi Ketika kamu gak langsung terima Maka kamu masuk dalam kategori skeptis Perlu bukti dulu Perlu diverifikasi dulu Apakah beneran pacar kamu itu Yang boncengan dengan cewek barusan Atau seperti apa Pada kenyataannya Jangan sampai pacar kamu masih di rumah Banten orang tuanya Kamu kan bakal Su'zon ke dia jadinya Jadi itu skeptis Skeptis juga bisa disebut sebagai Tidak cepat puas dengan jawaban yang dihasilkan Melainkan berusaha untuk mencari pendapat Dari berbagai sudut pandang Dan kemudian menyimpulkannya sendiri Contoh kamu bertanya mengenai Aliran apa sih pak Yang paling benar di Indonesia ini Ada satu ulama yang bilang ke kamu Aliran ini yang paling benar Dan kamu langsung menerima begitu saja Nah itu belum skeptis Tapi ketika misalnya ulama tersebut bilang Aliran A yang paling baik Kamu gak langsung puas Mencari lebih dalam mengenai aliran A Mencari lebih jauh lagi terkait aliran B, C, D, E Dan akhirnya kamu menyimpulkan sendiri Oh iya benar Aliran A yang paling sesuai dengan pemikiran Kamu Nah itu yang disebut skeptis Ketika kamu tidak cepat puas Dengan jawaban yang dihasilkan Ataupun jawaban yang diberikan oleh orang lain Itu skeptis Setelah skeptis apa? Kita masuk ke negatif Negatif itu gimana pak? Pikiran negatif sendiri adalah sebuah proses pemikiran Yang menggambarkan sisi buruk Dari sesuatu yang dilihat Atau dialami manusia Gimana pemikiran negatif itu? Contoh kecil Hari ini hujan Hujan Nah Ketika hujan turun Ketika terjadi suatu hal kepada kamu Itu kamu selalu punya pilihan Selalu punya pilihan Pilihan dalam menanggapi hal yang terjadi tersebut Satu kamu bisa negatif Atau satu kamu bersyukur Negatif seperti apa? Contoh pemikiran negatif ini yang mana? Contoh ketika hujan turun Ketika hujan turun Kamu tidak bersyukur Tapi langsung bersedia Tidak bisa pulang 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 Mencala dan sebagainya Itu negatif Pemikiran yang menggambarkan sisi buruk Dari sesuatu yang dilihat Hujan dilihat Atau dialami manusia Misalnya kehujanan Dan lain sebagainya Itu pemikiran negatif Pilihan yang satunya Ketika hujan turun Misalnya Tahu gak apa? Bersyukur Kamu bisa bersyukur Jadi selalu ada dua sisi Dalam segala hal yang terjadi Dalam diri kita Tinggal Dalam diri kita Maupun di sekitar kita Tinggal bagaimana Kita sebagai manusia Untuk mencari Nilai-nilai Sisi-sisi yang lainnya Dari hal tersebut Jadi bukan cuma melihat Sisi negatifnya Tapi juga bagaimana Menemukan sisi yang lain Sisi positif Contohnya Apa sisi positif Dari hujan turun? Sisi positif Dari hujan turun Ya Tanaman Tumbuhan Itu ada yang menjirah Menjirami Pertanian Itu ada yang menjirah Menjirami Gak butuh air lagi Pakai irigasi Karena sudah ada yang menjirah Menjirami Jalanan yang awalnya berdebu Debunya dibawah Hanyut oleh Air Virus-virus yang Penterbangan Kena air Merapat ke permukaan Tanah Jadi selalu ada Berbagai sisi Dalam hal yang terjadi Dalam diri manusia Anggap aja Dua sisi Ada sisi positif Maupun negatif Kamu bisa Miso-miso Atau kamu bisa bersyukur Kamu bisa menca-menca Atau kamu bisa bersyukur Bersyukur Itu ya Selanjutnya Itu terkait Pola berpikir Next Kita masuk ke Pengertian Maupun perkataan Pengertian dan perkataan Pengertian itu Biasanya istilahnya Terminologi Kalau perkataan Itu words K Kata-kata Kita masuk Terkait Pengertian dan perkataan Ini hubungan antara Berpikir dan bahasa Ya Berpikir Itu berbicara Dalam batin Ataupun dengan hati Menggunakan logika pribadi Itu berfi Berpikir Kalau kamu Ngobrol dengan orang lain Itu bukan berfi Berpikir Tapi kalau kamu Ngobrol dengan diri kamu sendiri Itu berfi Berpikir Contoh Nabi Adam Nabi Brohim A.S. ketika Sedang mencari Tuhan Dan menemukan Bahwasannya Matahari itu besar Terang benderang Di siang hari Dia berbicara Dengan batinnya sendiri Oh ini mungkin Tuhan saya Besar Benderang Terang benderang Di siang hari Menyinari seluruh alam Nah itu berbicara Atau berpikir Berbicara dengan diri sendiri Atau berpikir Nah itu contoh Berpikir Jadi kalau itu terjadi Dalam pikiran manusia Itu berpikir Tapi kalau gak terjadi Dalam pikiran manusia Dalam dunia nyata Itu udah komunikasi Ya Itu yang perlu diperhatikan Orang lain tidak dapat Melihat isi pikiran manusia Namun jika ingin Diberitahukan Atau disampaikan Itu disampaikan Bukan disampaikan Disampaikan kepada orang lain Maka isi-isi pikiran Harus dinyatakan Dilahirkan Diungkapkan Dalam bentuk Kata-kata Sesuai bahasa Ataupun dalam bentuk Simbol Dalam bentuk Sesuai bahasa Seperti apa Temen kamu Ngajak kamu Nongkrong Ayo bro Nongkrong Nyamperin kamu kan Terus kamu Mengungkapkan Hasil pikiran kamu Bahwa kamu Sudah tidak Badan Sorry saya lagi Gak enak Ba Gak enak Aku lagi gak Mood Saya lagi gak Mood Nah itu Mengungkapkan Isi pikiran Jadi dinyatakan Dilahirkan Diungkapkan Dalam bentuk Kata-kata Sesuai bahasa Ataupun bisa juga Dalam bentuk Simbol Eh bro Nepuk perut kan Eh bro Atau Eh bro Simbol Isyarat Nah pikiran kamu Menunjukkan Bahasanya Menghasilkan bahasanya Kamu sedang Dalam keadaan Lapar Akhirnya diungkapkan Pemikiran kamu Tersebut Dalam bentuk Simbol Dalam bentuk Simbol Isyarat Selanjutnya Terkait bahasa Apa itu bahasa? Bahasa adalah Salah satu alat Untuk menyatakan Pikiran manusia Entah itu lisan Ini lisan ya Ataupun tertulis Tertulis itu Tertulis seperti ini Tertulis Eh Ini Tertu Tertulis Lisan Dinyatakan dengan Tong Lidah Tertulis itu Typing Typing Dalam tulisan Dan sebagainya Ataupun kamu tulis Tangan juga itu Tertulis Nah Selanjutnya Terdapat hubungan Timbal balik Antara berpikir Dan bahasa Kok bisa? Ada hubungan Timbal balik Karena Berpikir dengan Jelas dan tepat Menuntut pemakaian Kata-kata yang tepat Kalau berpikir Kamu tepat Ya Namun Pemakaian Kata-kata kamu Tidak tepat Maka tidak akan Bisa disampaikan Kepada orang Orang lain Hasil pikiran kamu Yang keren tadi Atau tepat tadi Tidak bisa Di samping itu Pemakaian kata-kata yang tepat Akan sangat membantu Manusia dalam usahanya Untuk berpikir lurus Tepat dan sehat Kalau kamu paham Kata-kata Pemakaiannya Dan lain sebagainya Kamu bakal dapat Dan Itu bakal dapat Membantu usaha kamu Untuk berpikir lurus Tepat dan sehat Ya Kalau tidak mengerti Kata-kata Orang bilang Matur sun ge Contoh ya Kamu kira dia marah Sama kamu Kenapa? Karena kamu tidak paham Arti matur sun ge Jadi Pemahami arti matur sun ge Itu akan Membantu logika kamu Untuk mengambil tindakan Ketika orang tersebut Mengucapkan kata-kata tadi Jadi ketika kamu Memahami arti Arti dari matur sun ge Itu terima kasih Maka Tindakan yang akan Di Logika Biarahkan oleh logika kamu Setelah itu adalah Mengucap terima kasih Balasan Nah itu pola pikir yang Benar Lurus sehat Tapi kalau kamu tidak paham Maka akan sulit Untuk berpikir lurus Tepat dan sehat Itu terkait Berpikir dan bahasa ya Next Nah kita masuk ke Pengertian Term atau kata Oke Manusia tak akan dapat Berbicara dengan baik Tanpa adanya kata-kata Demikian pula Manusia tidak akan Berpikir dengan tepat Tanpa adanya Pengertian-pengertian Yang tepat Pengertian itu Seperti apa? Lapar Lapar itu apa? Lapar adalah Pengertian dari keadaan Itu apa? Lapar itu kata ya Kata istilah Sedangkan pengertiannya Terkait Lapar tadi Adalah keadaan Dimana manusia Membutuhkan Asupan makanan Untuk diri Dirinya Nah itu Pengerti Pengertian Sedangkan katanya Itulah Lapar Saya lapar Jadi Manusia tidak akan dapat Berbicara dengan baik Tanpa adanya kata-kata Demikian pula Manusia tidak akan Berpikir dengan tepat Tanpa adanya Pengertian-pengertian yang tepat Kalau kamu tidak Mengerti Tentang arti kata lapar Tentang pengertian kata lapar Maka kamu tidak akan bisa Menanggapi ketika teman kamu Itu Mengutarakan bahwasannya Saya sedang lapar Itu contoh simpelnya Lanjut Pengertian atau konsep Adalah tanggapan atau gambaran Yang dibentuk Akal atau nalar manusia Tentang kenyataan yang dimertinya Atau dipahaminya Contoh tadi pengertian yang saya Atau konsep yang saya buat Tentang lah Lapar Keadaan dimana manusia Membutuhkan asupan makanan Untuk dirinya Kan jelas Ketika orang bilang lapar Dia makan Untuk dirinya sendiri Sendiri Gak ada orang bilang lapar Terus dia makan Ngasih makan temannya Dia gak makan Gak Gak ada yang seperti Seperti itu Jadi pengertian atau konsep Itu Gambaran yang dibentuk akal manusia Tentang kenyataan Yang dimertinya Atau dipahaminya Jadi ya Kalau kita gak paham Gak mengerti Maka gak akan bisa jadi pengertian Ataupun konsep Seperti itu Setelah akal membentuk pengertian Misalnya Pengertian tentang kucing Pengertian tentang kucing Maka dengan berbekal pengertian itu Manusia akan dapat berpikir Dan berbicara tentang kucing Tanpa harus menunjukkan Kucing yang konkret Atau kucing yang Dalam bentuk material Ataupun dalam bentuk Fisik lagi Jadi ketika kamu sudah paham Otak kamu sudah membentuk Pengertian tentang kucing Kucing itu apa sih Kayak boneka Matanya kadang gede Kulitnya dipenuhi bulu Telapaknya itu Lembut Punya ekor Gak bisa ngomong Kayak manusia Misalnya cuma Ngeong-ngeong-ngeong Kalau pup itu ditimbun Nah setelah kamu mengerti Otak kamu membentuk Pengertian Tentang kucing Berdasarkan apa yang kamu Pernah lihat Kamu mengalami secara Nyata tentang kucing Entah itu Langsung live Atau lewat Telepisi Maupun Youtube Maka disitu nanti Kamu bakal dapat Berbicara lebih jauh Terkait kucing Tanpa harus ada Kucing fisik Tanpa harus kamu Gendong kucing Tanpa harus kucing itu Hadir depan kamu Gitu ya Selanjutnya terkait kata Kata merupakan Tanda lahiriah Atau nyata Yang menunjukkan Kenyataan mengenai Barang-barang yang nyata pula Maupun pengertian Pengertian manusia Mengenai barang-barang Yang nyata tadi Jadi yang memberi Tentang contoh Pengertian lapar tadi Itu dirumuskan Ataupun di Ditunjukkan Dengan susunan Kata-kata Tanpa susunan Kata-kata Pengertian tentang Lapar tadi Gak akan bisa disampaikan Pengertian tentang Kucing itu apa Gak akan bisa disampaikan Kata juga merupakan Kumpulan tanda lahiria Tertentu Yang digunakan manusia Ketika bertukar pikiran Dengan orang lain Ya seperti yang saya bilang tadi Komunikasi dalam bahasa Yang bisa dipahami Yaitu untuk menyatakan Atau merepresentasikan Pengertian-pengertian Yang ada dalam Akal manusia Atau pikiran manusia Dalam perbincangan Ataupun dalam prosesi Tukar pikiran Jadi tanpa kata Itu gak akan bisa Bertukar pikiran Tanpa kata Kamu gak akan bisa Memahamkan Pemikiran kamu Ke orang lain Tanpa kata Kamu gak akan bisa Menteransfer Pemikiran kamu Ke orang lain Itu terkait Kata Maupun istilah Ataupun Pengertian konsep Selanjutnya Pemikiran manusia Terdiri dari Kata-kata Dan pengertian-pengertian Yang terlepas Dari satu sama lain Kata-kata Dan pengertian-pengertian Dibungkan Seberikan rupa Menjadi Kalimat Nah Menjadi kali Kalimat Sehingga memiliki Sebuah arti Yang dapat dipahami Keadaan Lapar Misalnya Kata lapar Atau istilah lapar Atau konsep lapar Dijelaskan dengan Kata-kata Contoh penjelasannya Lapar adalah Keadaan Dimana seorang manusia Membutuhkan Asupan makanan Untuk dirinya Manusia Itu ada pengertiannya Lagi Nanti Kalau kamu Gak punya Pengertian tentang Manusia itu apa Kamu gak akan Memahami Kalimat tersebut Penjelasan tersebut Penjelasan tentang Lapar tadi Asupan makanan 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 disini Bisa dibilang istilah Dan untuk Menjelaskan Makanan itu apa Itu perlu Susunan kata-kata Seperti itu ya Sedemikian rupa Menjadi kalimat Sehingga memiliki Sebuah arti Yang dapat dipahami Contoh Contohnya Pelolong adalah Anak yang rajin Pelolong adalah Anak yang rajin Maka pelolong Dalam hal ini Subyek Dan rajin Itu predikat Predikatnya Nah Rajin disini Merupakan term Atau istilah Untuk apa Untuk sifat Keseringannya Pelolong tadi Atau seseorang Itu mengerjakan Berbagai tugas Ataupun Berbagai Kewajiban Jadi Rajin Ini istilah Ketika diminta Pengertian tentang Rajin Maka harus disusun Dengan kata-kata Yang jelas Contoh kata-kata Yang jelas tadi Sifat Keseringan seseorang Mengerjakan Berbagai tugas Maupun Kewajiban Yang jelas Seperti itu Terkait Kata Atau istilah Kata Pengertian Atau istilah Kalimat Pada umumnya Memiliki Tiga unsur Subyek Pelolongnya Predikatnya Keterangan Rajin Dan terakhir itu Kata penghubung Atau ada Adalah Dalam hal ini Oke itu yang bisa Saya sampaikan Terkait Pola berpikir Pengertian Dan perkataan Pada pertemuan ini Jika ada hal Yang tidak dimerti Silahkan Ditanyakan Setelah ini Setelah sesi Pertanyaan dari saya Jadi sebelum Kalian bertanya Saya bakal Ngasih pertanyaan Makanya Karena itu Perhatikan ulang Kalau kamu belum Menyimak detail Video ini Pahami Agar ketika nanti Sesi pertanyaan Dari saya Kamu bisa menjawab Dengan tegas Dan benar Dan tepat Jangan sampai Kamu cuma Nyimak Bentar doang Itu saja Terima kasih Sampai Bertemu di Pertemuan selanjutnya Ciao